Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Iman Dayani Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 9 Bab 10 tentang pemanfaatan media pembelajaran IPS Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Yang selanjutnya adalah app tentang jenis media pembelajaran Baik, langsung saja kita mulai presentasinya App jenis media pembelajaran Di sini media pembelajaran yang saya akan bahas ada 5 Yang pertama, media berbasis visual Yang kedua, media berbasis audiovisual Yang ketiga, media berbasis komputer Yang keempat, media berbasis edutainment Dan yang kelima adalah film animasi Baik, yang pertama akan kita bahas adalah media berbasis visual Di sini berupa visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa Dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk Seperti gambar, foto, teks, dan yang lain-lainnya Selanjutnya, unsur-unsur visual yang harus dipertimbangkan menurut Kusnadi dan Sucipto 2011.104 sebagai berikut Yang pertama adalah kesederhanaan 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 mengacu pada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visualisasi Jadi, untuk kesederhanaannya Seperti misalnya diisi dengan 15-20 kata saja dalam foto atau gambar yang kita buat Huruf yang kita gunakan Menggunakan huruf yang sederhana saja Yang selanjutnya adalah ketepaduan Ketepaduan di sini mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual Ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama Misalnya, tadi di foto ada gambar dan ada tulisan Tulisan dan gambar itu harus terkait agar sesuai dengan visualisasi yang akan kita buat Yang selanjutnya adalah penekanan Penekanan di sini merupakan penyajian visual yang dirancang sesederhana mungkin Namun, seringkali konsep yang disajikan Memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur Yang akan menjadi pusat perhatian pada siswa Misalnya, di sini penekanan kita akan memberikan penekanan pada sebuah foto atau gambar Misalnya, tempat di sekitar huu yang akan kita tekankan Misalnya, rumah, toko atau pasar Kita beri wang na yang mencolok Selanjutnya adalah keseimbangan Keseimbangan di sini adalah bentuk atau pola yang dipilih Sebaiknya menempati uang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan Meskipun tidak suruhnya simestris Keseimbangan di sini, misalnya yang di tempat di sekitarku kan ada rumah Toko atau pasar Seimbangkan Misalnya, rumahnya ada apa Di luarnya ada kursi Dan di pasar ada tempat sayur Sesuaikan dengan visualisasi yang akan kita buat Selanjutnya adalah bentuk Di sini, bentuk yang aneh atau asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian Yang selanjutnya adalah warna Warna yang digunakan untuk memberikan kesan pemisahan atau penekanan Atau untuk membangun keterpaduan Misalnya, di foto di tempat sekitar Ada rumah, pasar, dan toko Kita beri warna yang sesuai Misalnya, rumah bisa terserah kita sesuai keinginan kita Misalnya, toko Kita buat putih merah seperti Alpamat, pasar Kita buat warna Yang biasa untuk pasar Yang selanjutnya adalah garis Di sini digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur Sehingga dapat menuntun perhatian siswa Untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus Misalnya pada Foto tempat sekitar tadi Kita buat pemisahan antara rumah Tokoh dan pasar Di situ ada sebuah bentuk garis Misalnya pembatas jalan Pembatas tanda Dan yang lain-lainnya Selanjutnya adalah tekstur Adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur Seperti halnya warna Oke, yang selanjutnya adalah Dua, media berbasis audiovisual Media audiovisual merupakan Bentuk media pembelajaran Yang murah dan terjangkau Contohnya seperti Film, video Atau acara TV Yang selanjutnya adalah Materi audiovisual bisa digunakan untuk keperluan Yang pertama, mengatur dan mempersiapkan diskusi dan debat Dengan mengungkapkan pendapat-pendapat pakah ahli Yang berbeda jauh dari lokasi Misalnya pendapat pakah ahli di buku Kita tidak harus menanya langsung kepada pakah ahli Kan itu tidak mungkin Yang selanjutnya adalah Mengembangkan keterampilan, mendengarkan Dan mengevaluasi apa yang telah didengar Misalnya pada sebuah film Kita mendengarkan Setelah itu kita mengevaluasi hasil dari film yang telah kita tonton dan kita dengar Yang selanjutnya adalah Menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa Yang keempat adalah Menyiapkan variasi yang menarik Dan perubahan tingkat kecepatan belajar Mengenal suatu pokok bahasan Atau suatu masalah Seperti pada di film Di filmkan Di situ Dalam film ada suatu masalah yang harus diselesaikan Itu bisa Mengacu pada kecepatan belajar siswa Bisa langsung memecahkan masalahnya Yang selanjutnya adalah Tiga, media berbasis komputer Kemujuan pada komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audiovisual Ditambah dengan teknologi jaringan dan internet komputer Seakan menjadi primadona dalam kegiatan pelajaran Yang selanjutnya Di balik keandalan komputer sebagai media pembelajaran Terdapat beberapa persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan awal Bagi pengelolaan pengajaran berbasis komputer Yang pertama Perangkat keras dan lunak yang mahal Dan cepat ketinggalan zaman Yang kedua adalah Teknologi yang sangat cepat berubah Sangat memungkinkan perangkat yang dibeli saat ini Beberapa tahun kemudian akan ketinggalan zaman Yang ketiga Pembuatan program yang rumit Serta dalam pengoperasian awal Perlu pendampingan guna menjelaskan penggunaannya Apalagi kepada siswa SD Ini akan menjadi kesulitan tersendiri untuk para gurunya Selanjutnya adalah bentuk interasi Yang dapat diaplikasikan melalui media pembelajaran Yang berbasis komputer Di sini menurut HLL 1996 Adalah untuk keperluan sebagai berikut Yang pertama praktik dan latihan Yang kedua adalah tutorial Yang ketiga adalah permainan Yang keempat adalah simulasi Yang kelima adalah penemuan Dan yang keenam adalah pemecahan masalah Dengan perkembangan teknologi komputer Maka metode pendidikan juga berkembang Sehingga proses pengajaran Berbantuan komputer ini maju terus Menuju kesempurnaan Namun secara garis besarnya Menurut Horton 2000 dan Roset 2002 Pembelajaran berbasis komputer Dapat dikategorikan menjadi dua Yaitu yang pertama adalah Computer Basit Training Computer Basit Training Di sini atau CBT Merupakan proses pendidikan Berbasiskan komputer Dengan memanfaatkan media CD room Dan disk basket sebagai media pendidikan Seperti di laptop kita Terdapat ada CD sampingnya Di sini di CD itu tempat cinta Untuk memutarkan film Yang selanjutnya adalah Web Basit Training Atau sering disebut WBT WBT ini sering juga Diidentikan sebagai e-learning Dalam metode ini Selain menggunakan komputer Sebagai sarana pendidikan Juga memanfaatkan jaringan internet Sehingga seorang yang akan belajar Bisa mengakses materi pelajaran Dimanapun dan kapanpun Selagi terhubung dengan internet Ini menurut saya seperti Kita mencari jawaban di Google Seperti itu Yang selanjutnya adalah Sejalan dengan Dengan pengembangannya Di sini pengembangan Ada tiga domain pembelajaran Yang kita kenal Yang kita kenal oleh Bloom Yang pertama ada domain konektif Domain efektif Dan domain fisikomotorik Maka dari ketiga itu Pemakaian komputer dalam kegiatan Pembelajaran mempunyai Tiga tujuan yang berkaitan Dengan tiga domain tersebut Yang pertama adalah Tujuan konektif Yang digunakan untuk Komputer dapat Mengajarkan konsep-konsep Aturan Prinsip Langkah-langkah Proses Dan Kalkulasi Yang komplek Di sini tujuan Konektif ini Untuk Mengisi Suatu Jalan yang kita Gunakan Misalnya di film Kita membuat dengan Konsepnya dulu Aturannya Prinsip Langkah-langkah Sehingga menjadi Sebuah film Yang selanjutnya Yang kedua adalah Tujuan fisikomotorik Dengan Bentuk Belajar yang dikemas Dalam bentuk Games Dan disimulasikan Sangat bagus Digunakan Untuk menciptakan Kondisi Dunia kerja Untuk tujuan Fisikomotoriknya Lebih untuk Dunia kerja Tapi untuk Sistua SD-nya Bisa beruntuk Games Bisa kita gunakan Selanjutnya adalah Tujuan efektif Di sini tujuan efektif Bila program Didesain Secara Tepat Dengan memberikan Potongan Klip suara Atau video Yang isinya Menggunakan Perasaan Pembelajaran Sikap Efektif Pun dapat Diaktifkan Dengan Menggunakan Media Di sini Tujuan efektifnya Pada saat kita Menggunakan Medianya Yang selanjutnya Adalah Empat Media berbasis Edutainment Pemanfaatan Media pembelajaran Yang berbasis Edutainment ini Masih berbasis Komputer Dalam Pendesainannya Contoh Media berbasis Edutainment Adalah TV Dan video Introsional Yang selanjutnya Adalah Edutainment Media Pembelajaran Yang sekiranya Sesuai dengan Era teknologi Informasi Adalah Media berbasis Edutainment ini Yang menghubungkan Prinsip Hiburan Dengan pendidikan Yang selanjutnya Edutainment ini Dirangsang khusus Untuk tujuan pendidikan Yang penyajiannya Diramu Dengan unsur-unsur Hiburan Sesuai dengan Metrinya Gambar Dan suara Yang muncul Membuat siswa Tidak cepat bosan Sebaliknya Justru merangsang Untuk mengetahui Lebih jauh lagi Dan yang selanjutnya Media berbasis Edutainment ini Tidak menutup Kemungkinan Untuk didesain Untuk siswa Yang kurang aktif Di kelas Dengan memberikan Simulasi Yang Bermakna Serta Interaktifitas Media Yang baik Dan melalui Program ini Siswa diharapkan Dapat membuat Persamaan Sendiri Dan menetapkan Variable Yang digunakan Sehingga muncullah Penyelesaian Dari Persamaan Yang dibuat Oleh siswa tersebut Media berbasis Edutainment ini Juga diharapkan Sesuai dengan Karakteristik siswa Seperti tingkat Kepandayan Kematangan Serta Penguasaan Metri Perseratan Sehingga Mampu Mengantarkan siswa Untuk Menguasai Komputisi Komputisi Dasar Pada Pembelajaran Media berbasis Edutainment ini Juga diharapkan Sesuai dengan Karakteristik siswa Seperti Tingkat Kepandayan Kematangan Serta Penguasaan Materi Masyarakat Sehingga Mampu Mengantarkan siswa Untuk Menguasai Keterampilan Komputisi Dasar Yang ada Selanjutnya Media berbasis Edutainment ini Yang dibuat Diharapkan Mampu Meningkatkan Kemampuan siswa Belajar Mandiri Dan Memecahkan Masalah Contohnya Media berbasis Edutainment ini DTP Ada Kisah Si Bolang Bocah Petualangan Di si Bolang Bocah Petualangan ini Kita Bisa Mengambil Manfaat Pengetahuan Yang diceritakan Pada cerita Si Bolang tersebut Yang terakhir Disini Adalah Film Animasi Film Animasi Adalah Salah Satu Contoh Dari Media Video Audio Yang secara Umum Film Animasi Ini Didefinisikan Sebagai Gambar-gambar Yang muncul Dan bergerak Disini Ada Dua pendapat Tentang Film Animasi Tersebut Yang pertama Ada Harrison Dan Hummel Pada Tahun 2010 Titik 20 Dia Mereka Mendefinisikan Film Animasi Sebagai Tampilan Cepat Dari Uhutan Gambar Statis Yang Menciptakan Ilusi Gerak Yang Selanjutnya Menurut Brow Et Al Pada Tahun 1977 Titik 232 Dia Mengistilahkan Sebagai Film Yang Disusun Melalui Kumpulan Gambar-gambar Yang Menghasilkan Ilusi Gerak Ketika Diproyeksi Yang Selanjutnya Disini Brow Al 97 224 Menjelaskan Juga Berapa Kelebihan Khusus Dari Penggunaan Film Animasi Ini Yang Pertama Dapat Membantu Membatasi Hambatan Fisik Tentu Pada Siswa Yang Kedua Menghadirkan Berbagai Peristiwa Dalam Kontinuitas Untuk Pengalaman Visual Khusus Dalam Rangka Pemahaman Yang Lebih Mendalam Yang Selanjut Adalah Menghilangkan Hambatan Intelektual Untuk Belajar Yang Ketiga Yang Keempat Mengimbangi Perbedaan Latar Belakang Antara Siswa Di Kelas Yang Selanjutnya Adalah Memungkinkan Siswa Untuk Menciptakan Tindakan Nyata Atau Membayangkan Suatu Kejadian Atau Proses Yang Terjadi Pada Film Animasi Tersebut Dan Yang Terakhir Berguna Untuk Mengevaluasi Pengetahuan Siswa Atau Kemampuan Analisis Mereka Dalam Kegiatan Materi Tertentu Oke Yang Selanjutnya Adalah Penggunaan Film Animasi Sebagai Media Lerepan Dengan Model Pemrosesan Informasi Yang Menurut Gagne Dalam Dahar Pada Tahun 1996 Terbagi Atas Beberapa Pase Yang Pertama Adalah Pase Motivasi Dimana Pase Motivasi Ini Merupakan Dorongan Mental Dorongan Mental Pada Siswa Yang Selanjutnya Adalah Pase Pengenalan Pase Pengenalan Ini Dilakukan Untuk Pengenalan Pada Materi Pelajaran Selanjutnya Adalah Pase Perolehan Adalah Proses Memahami Materi Yang Selanjutnya Adalah Pase Retensi Pase Retensi Ini Adalah Kemampuan Untuk Mengingat Materi Yang Selanjutnya Adalah Pase Pemanggilan Pada Proses Pase Pemanggilan Ini Materi Yang Sebelumnya Diingatkan Lagi Kepada Siswa Agar Tidak Lupa Akan Materi Yang Telah Disampaikan Yang Selanjutnya Adalah Pase Transfer Pase Transfer Ini Adalah Pemindahan Atau Pengalihan Hasil Belajar Misalnya Materi Sudah Ditingatkan Mereka Diberi Dengan Tugas Atau Soal Oleh Guru Disitu Mereka Mentransfer Dalam Bentuk Tes Tertulis Maupun Desain Yang Selanjutnya Adalah Pemberian Respon Disini Pemberian Respon Pada Saat Siswa Mengingat Materi Guru Memberi Pertanyaan Dari Pertanyaan Tersebut Siswa Merespon Dengan Menjawab Pertanyaan Tersebut Sampai Pada Ke Pase Reinformasi Disini Pase Terakhir Yang Ditempu Oleh Siswa Misalnya Melakukan Pada Testisan Maupun Tester Tulis Ini Nanti Akan Menentukan Apakah Mereka Mengingat Materi Atau Sekedar Mereka Lihat Dari Pernyataan Penggunaan Film Animasi Menurut Gakne Hal ini Film Animasi Juga Diperkuat Dengan Penguatan Dari Harrison Dan Humet Pada Tahun 2010 Titik 2021 Sampai 22 Mereka Menyatakan Bahwa Film Animasi Mampu Memperkaya Pengalaman Dan Kompetisi Siswa Pada Beragam Materi Ajar Selanjutnya Disini Hegeti Juga Menjelaskan Bahwa Dengan Perkembangan Teknologi Dewasa Ini Film Animasi Mampu Menyediakan Tampilan Tampilan Pisua Yang Lebih Kuat Dari Berbagai Fenomena Informasi Informasi Abstrak Yang Sangat Berperan Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Yang Selanjutnya Bogeages Dan Hit 2008 Titik 43 Menambahkan Tentang Film Animasi Ini Bisa Meningkatkan Minat Pemahaman Dan Keterampilan Bekerja Dalam Sekelompok Yang Merupakan Bagian Dari Nilai Tambah Pemanfaatan Animasi Dalam Pembelajarannya Yang Selanjutnya Adalah Menurut Aginda Lagi Pada Tahun 2003 Titik 2 1 Sampai 4 Menjelaskan Lebih Perinci Lagi Mengenai Pemanfaatan Film Animasi Dalam Kegiatan Pembelajaran Di Kelas Yakni Yang Pertama Dengan Meningkatkan Keterampilan Dan Kemampuan Siswa Pada Sejumlah Aplek Yang Selanjutnya Memotivasi Atau Mendok Dan Yang Ketiga Meningkatkan Interaktivitas Yang Keempat Memperhatikan Perhatian Dan Umpenbalik Siswa Yang Kelima Lebih Fleksibel Dan Aman Yang Kedenam Dapat Mengeliminasi Pustasi Siswa Yang Ketujuh Mudah Digunakan Dalam Kegiatan Pembelajaran Yang Kedelapan Konsisten Dan Yang Terakhir Memberi Tanggapan Balik Yang Lebih Cepat Yang Kesemilan Tanggapan Balik Yang Lebih Cepat Yang Kesepuluh Menarik Dan Memperhatikan Minat Siswa Selama Dalam Pembelajaran Yang Kesebelas Mampu Menampilkan Desain Prototipe Suatu Benda Yang Sering Sekali Sukar Dibuat Secara Nyata Yang Kedua Belas Dapat Memudahkan Dalam Menyuguhkan Model-model Suatu Proses Kejadian Atau Peristiwa Yang Disajikan Yang Ketiga Belas Menggunakan Proses Atau Hubungan Yang Biasanya Tidak Tampak Dan Yang Terakhir Adalah Menyajikan Proses Proses Spesifik Dari Serangkaian Proses Yang Yang Secara Terbatas Sesuai Kebutuhan Siswa Dan Yang Selanjutnya Kelebihan Yang Sudah Kita Jelaskan Pasti Ada Kelemahan Dari Menggunakan Film Animasi Misalnya Memerlukan Waktu Yang Lama Dalam Pembuatan Sebuah Film Animasi Dari Proses Perancangan Hingga Selesai Dibuat Dan Digunakan Selain Itu Pembuatan Film Animasi Menggunakan Dana Yang Tidak Sedikit Sehingga Berdampak Pada Pemborosan Biaya Yang Mengibatkan Munculnya Sentimen Negatif Dan Aplikasinya Pada Kegiatan Pembelajaran Juga Tidak Menentu Kemungkinan Nanti Munculnya Kesalahan Dalam Perancangan Alut Cerita Sehingga Memungkinkan Terjadinya Miskonsepsi Bagi Siswa Selanjutnya Ada Lagi Pendapat Menurut Mars 1987.277 Yang Menuruti Aspek Keterampilan Guru Sebagai Paktor Sentral Dalam Perancangan Film Animasi Untuk Kegiatan Pembelajaran Di Kelas Disini Ketika Guru Yang Tidak Memiliki Kompetisi Memadai Kemungkinan Pemanfaatan Film Animasi Yang Keliru Baik Dalam Pursus Membuatan Maupun Aplikasinya Dalam Pembelajaran Akan Mungkin Terjadi Sehingga Berampak Pada Optimalnya Hasil Belajar Itu Sendiri Agina 2003.4 Juga Menguraikan Juga Menguraikan Faktor Faktor Lainnya Yang Menjadi Kelemahan Dari Pemanfaatan Film Animasi Dalam Gugetan Pelajaran Yakni Yang Pertama Hilangnya Informasi Dari Pursudu Nyata Atas Suatu Kejadian Misalnya Potong Suatu Kejadian Yang Nyatanya Yang Selanjutnya Adalah Seringkali Cukup Sulit Dalam Menyesuaikan Dengan Kurikulum Sekolah Yang Terakhir Memunculkan Ketidak Seimbangan Pencapaian Hasil Belajar Yang Maksimal Secara Merata Pada Siswa Terutama Memiliki Keterbasan Fisik Dan Tidak Mampu Memanfaatkan Media Tersebut Secara Maksimal Pula Itu Tadi Penyampaian Jenis Media Pembelajaran Dari Saya Kurang Dan Lebih Penyampaian Pada Mati Saya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa